Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Putra Tawan Story Dalam serba-serbik urub ya kawan-kawan Oke kesempatan pagi ini saya Ngarit kawan-kawan Ngarit apa Bahasa Indonesia apa Mencari rumput pakan kambing kawan-kawan Bareng bapak saya itu Itu di bawah itu Nah itu bapak saya itu Pahlawan saya ya Tinggal bapak saya seorang Bisa sudah tidak ada ya Membantu orang tua kawan-kawan Mencari pakan kambing Itu bapak saya ya Sambil sekalian Explore alam kawan-kawan Ini videonya bagus Itu di bawah sana juga ada Aktifitas sedang menebang Pohon Pohon karet yang sudah Tua kawan-kawan itu Di perkebunan karet kawan-kawan Ini gunung nih kawan-kawan Iunya bagus kawan-kawan Nah seperti ini kawan-kawan Lantana yang tumbuh liar di alam Ya di kebun-kebun Di perkebunan Di pikir-pikir juga seperti ini Ini lam tanah semua nih kawan-kawan Nih Tapi lam tanah yang sejenis saja Di sini kawan-kawan Yang bunganya warna pink saja Seperti ini Ini kalau dimanfaatin Di Kelola secara Benar-benar ya Melalui tangan-tangan yang kreatif Ini bisa menjadi tanaman hias yang sangat bagus Yang bernilai tinggi kawan-kawan tentunya Ya kan Bernilai ekonomi tinggi Tapi harus melalui tangan-tangan kreatif Ya kan Yang punya jiwa seni lah Ini lam tanah semua nih kawan-kawan Siapa kawan-kawan yang minat Mau nyari lam tanah ini Banyak tubuh liar di sini Di perkebunan karet Ini lam tanah Lam tanah Lam tanah itu bahasa jawanya itu Kalau di sini ya Bilang itu Terembilian kawan-kawan Mungkin di daerah lain juga punya nama Sendiri-sendiri ya Kemarin ada yang bilang Bunga telean atau apa Terembilian Kalau di daerah saya Wih ada burung itu kawan-kawan Burung puyuh Burung puyuh liar Itu gunung Ayo agak memuncak sedikit Ini kemarin juga habis selesai Ditebang nih kawan-kawan Pohon karet yang di sini Pohon karet yang udah tua kan Ini punya PTP Perkebunan nasional Pemilik pesorangan ya kawan-kawan Tapi milik PTP Pada musaha perkebunan milik negara Tuh Gunung Rangkos kan kawan-kawan Masa-masan Namanya juga di gunung Saya Review dulu pemandangannya Nanti setelah itu saya baru ngarit Ini lam tanah Oh ini Ada yang dua jenis di sini kan kawan-kawan Ada lam tanah yang warna pink Ada juga yang warna oranye Ternyata di sini juga Macem-macem Lantananya jenisnya Berarti di sini Komlet kawan-kawan ada yang warna kuning Ungu Kalau kita ekstrak semua Berarti kalau ini Lam tanah semua kawan-kawan Bagus Nah Tuh Di atas Lam tanah semua Tuh Tuh Sambil view Pemandangan Kota Peringapus Kawan-kawan Tuh Di depan sana Sekarang udah berdiri Pabrik-pabrik semua Perusahaan-perusahaan semua Kawan-kawan Tuh Gedung-gedung perusahaan Pabrik-pabrik semua Dulu persawan semua Kawan-kawan Gak nyangka sekarang Sejadi Pusat Perindustrian Di Kabupaten Semarang Kawan-kawan Kamu bisa di situ Kawan-kawan Depan situ Kamu bisa ya Udah deket sama perusahaan-perusahaan Pabrik-pabrik Kawan-kawan Berpulang-kawan Semuanya Mau ke atas Sana Udah capek Kawan-kawan Keburu mau ngarit dulu Ngarit Nyari cepat Makan pedus Makan kambing Oke Demikian Kawan-kawan ya Sekedar Hering berbagi Tentang kondisi Alam Di sekitar saya Ini kan-kawan Di sekitar kampung Tentang kawan-kawan Oke Demikian ya Temu lagi dengan konten-konten saya Selanjutnya Terima kasih Buat kawan-kawan semua Yang selama ini Mengapresiasi semua Konten-konten saya Dan yang selalu Mendukung Channel saya Terima kasih Tanpa kalian semua Channel saya Tentunya tidak akan bisa Berkembangan ya Kawan-kawan Terima kasih Sukses semua Buat kawan-kawan semua Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh